Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma alimna maa yunfa'una Wa unfa'na bima'alamtana Allahumma inna na'udhu bika min kalbin la yakhshar Wa min du'ain la yusma' Wa min nafsin la tashba' Wa min ilmin la yunfa' Allahumma amin Allahumma amin Para jamaah rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah kita telah sampai pada Bab yang ke-19 Dari kitab utawahid ini Yaitu sebuah bab yang sangat penting sekali Yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala Di dalam rangka untuk mencegah Terjatuhnya seorang ke dalam kesyirikan Para jamaah rahimani wa rahimakumullah Penulis Asyik Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala Di dalam kitabnya kitab utawahid ini Mengatakan Bab maja'a anna Sababa kufri bani adam Watarkihim dinahum Walhulu fit salihin Bab penjelasan tentang Sebab kekafiran manusia Dan sebab Mereka meninggalkan agama mereka Yaitu meninggalkan agama Islam Huwal hulu fit salihin Yaitu bersikap melampaui batasan dalam Mensikapi orang-orang salih Bersikap melampaui batasan syariat Di dalam mensikapi orang-orang salih Dalam bersikap terhadap orang-orang salih Itulah yang akan Akan kita pelajari Dalil-dalilnya insyaallah ta'ala Tentang Apa sih Sebab Kok bisa manusia itu kufur Kafir Dan Mengapa manusia Mengapa Di antara manusia ada yang meninggalkan Agama Islam Jawabannya adalah Di antara Sebab-sebab Yang memungkinkan Menjerumuskan seorang pada Kesalahan besar tersebut Adalah Al-hulu fit salihin Yaitu bersikap melampaui Batasan syariat Dalam mensikapi orang-orang salih Para jamaah rahimani wa rahimakumullah Mari kita pelajari Syarah kitab At-Tamhid Kata As-Syeikh Salih al-Syeikh Penulis kitab At-Tamhid Syarah kitab At-Tamhid ini Bayan As-Syeikh Rahimahullah Fima sabaka Minal abu'ab Usulan A'zimatan As-Syeikh Rahimahullah Ta'ala Penulis dari Kitab At-Tamhid Alladhi huwa Allah Al-Abi'id Ini menjelaskan Pada bab-bab yang sebelumnya Dasar-dasar Tawhid Dasar-dasar keimanan Yang agung Wa'aqamal barahin Al-Tawhid Dan Syekh menegakkan Syekh Menjelaskan Hujjah-hujjah Dalil-dalil Yang menunjukkan tentang Benarnya Tawhid Dan Syekh pun menjelaskan Tentang Perkara-perkara Yang kau Mushrikin Hati mereka Bergantung Kepada perkara tersebut Kepada selain Allah Wa'abtala usula I'tiqadihim Bisharik Awid zahir Awid syafi' Dan Syekh pun juga Di antara bab-bab yang sebelum Bab ini Menyatakan batilnya Ataupun membantah Pokok-pokok Keyakinan kaum Mushrikin Yang terkait dengan Keyakinan Ash-Syarik Bahwasannya Ada Sekutu Allah Dari makhluk Awid zahir Atau ada Yang menolong Allah Dari makhluk Ada makhluk Yang diyakini oleh Mushrikin Menolong Allah Awid syafi' Juga demikian Ada Di antara makhluk Yang Mampu Mensyafa'ati Tanpa izin Allah Wa nahwi dhalik Dan Keyakinan yang Semisal itu pun Dibantah Dengan indah Oleh syekh Pada bab-bab yang sebelumnya Disebutkan Dalil-dalil Tentang tawhid Disebutkan Tentang buruknya Dan batilnya Kesyirikan Dibongkar Subhat-subhat Kaum Mushrikin Pada bab-bab Yang sebelumnya Dibantah Dasar-dasar Kaedah Dasar-dasar Keyakinan Kesyirikan mereka Yaitu Kaum Mushrikin Berarti Kesimpulannya Dari bab-bab yang sebelumnya Tauhid itu Jelas-jelas Nampak Kebenarannya Dan syirik itu Jelas-jelas Nampak Keburukannya Nampak Kebatilannya Itu maksud Syekh Penjelas Atau Pensyarah disini Artinya Pada bab-bab yang sebelumnya Sudah sangat jelas Dalil-dalil tentang Benarnya Tauhid Dalil-dalil tentang Salahnya syirik Batilnya syirik Buruknya Kesyirikan Dan seterusnya Sudah jelas Lalu apa hubungannya Dengan bab ini Apa Hubungannya Dengan bab Pahwasannya Sebab Kekafiran Manusia Dan Sikap mereka Meninggalkan Agama Islam Adalah Bersikap Bersikap Melampaui Batas Di dalam Mensikapi Orang-orang Salah Apa hubungannya Hubungannya Dijelaskan Pada Kalimat Yang selanjutnya Kata Dan dalil-dalil Nas-nas Tentang hal itu Juga Sangat jelas Faka'i fa'idhan Lalu Masalahnya Mengapa Dakhul Dakhul Syirku Kok bisa Syirik itu Menjangkiti Sebagian manusia Kok bisa Sebagian manusia Terjatuh Kedalam Kesyirikan Meninggalkan Agama Islam Agama Tauhid Melakukan Kesyirikan Akbar Itu Korelasinya Bab ini Dengan bab-bab Yang sebelumnya Dari Isi yang Sudah dijelaskan Oleh Syekh Tadi Jadi Orang Biar Hati-hati Ahlu Tauhid Biar Waspada Gak jaminan Orang Yang menguasai Dalil-dalil Tentang Tauhid Sudah khatam Mengaji tentang Berbagai kitab-kitab Tentang disiplin ilmu At-Tauhid Gak jaminan Gak terjatuh Kedalam Kesyirikan Kalau Dia tidak Bertawakal Kepada Allah Saja Memohon Pertolongan Kepada Allah Saja Dan Berusaha Mengambil Sebab Semaksimal Mungkin Di antaranya Adalah Menghindari Pintu-pintu Menuju Kesyirikan Walaupun Belum Syirik Itu Ingat Jika Allah Memerintahkan Sesuatu Di dalam Dalil Di dalam Ayat Ataupun Melalui Lisan Rasulullah Sallallahu Walaikumsalam Yang mulia Itu artinya Memerintahkan Sarana Sarananya Juga Jika Allah Merintahkan Kita Untuk Sholat Menegakkan Sholat Maksudnya Juga Memerintahkan Wasilah Yang mengantarkan Kita Untuk Bisa Menegakkan Sholat Dengan Baik Maka Fikirkan Apa saja Perkara-perkara Yang menyebabkan Kita bisa Sholat Tepat Waktu Sholat Sholat Memenuhi Rukun-rukun Wajib-wajib Sunnah-sunnahnya Apa Wasilah-wasilah Bisa Mengantarkan Kepadanya Itu pun Juga Diperintahkan Demikian Juga Tentang Larangan Kaidahnya Adalah Tidaklah Allah Melarang Dari Sesuatu Melainkan Maksudnya Adalah Melarang Juga Dari Sarana-sarana Yang mengantarkan Kepada Sesuatu Yang Terlarang Tersebut Jika Allah Melarang Kita Berbuat Zina Maka Artinya Allah Juga Melarang Sarana-sarana Yang mengantarkan Kepada Zina Jika Allah Melarang Kita Dari Melakukan Kesirikan Artinya Allah Pun Melarang Kita Dari Sarana-sarana Yang mengantarkan Kepada Kesirikan Walaupun Belum Belum Syirik Walaupun Bukan Syirik Tapi Ini Mengantarkan Kepada Kesirikan Tutup Rapat-rapat Pintu-pintu Dan Sarana-sarana Serta Jalan-jalan Ini Nah Itu Maksud Dan Tujuan Atau Ruh Dari Bab Ini Menutup Pintu-pintu Kesirikan Menutup Jalan-jalan Yang Mengantarkan Kepada Kesirikan Bukan Hanya Menghindari Kesirikannya Tapi Juga Kita Diberintahkan Untuk Menghindari Sarana-sarana Yang mengantarkan Kepada Kesirikan Ingat Sejarah Kesirikan Yang pertama Kali Terjadi Di Muka Bumi Karena Hulu Terhadap Orang-orang Saleh Karena Bersikap Melampaui Batasan Syariat Di dalam Mensikapi Orang-orang Saleh Kata Ilah Bahwa Penyakit Yang Menghalangi Manusia Di dalam Menjalankan Agama Islam Secara Garis Besar Ada Dua Yang Pertama Adalah Penyakit Ifrotun Dan Yang Kedua Adalah Penyakit Tafritun Dua Penyakit Ini Bisa Masuk Dalam Akidah Seseorang Bisa Masuk Dalam Muamalah Seseorang Bisa Masuk Dalam Ibadah Seseorang Seseorang Bisa Masuk Dalam Akhlak Seseorang Dua Penyakit Ini Wajib Untuk Dihindari Seseorang Terjerumus Dalam Ifrot Yang Haram Dan Tafrit Yang Haram Apakah Ifrot Wat Tafrit Al Ifrotu Yaitu Sikap Melampaui Batasan Syariat Itu Al-Ifrot Sikap Melampaui Batasan Syariat Atau Dinamakan Dengan Al-Ghulu Adapun At-Tafritu Adalah Sikap Mengurangi Dari Batasan Syariat Atau Atau Dinamakan Dengan At-Taksiru Jadi Batasan Syariat Itu Tengah-Tengah Inilah Yang Dimaksud Dalam Ayat Sikap Tengah-Tengah Allah Jadikan Kita Sebagai Umat Yang Wasato Umat Yang Tengah-Tengah Antara Ifrot Dan Antara Tafrit Islam Moderat Itu Benar Jika Difahami Dengan Baik Islam Moderat Moderat Itu Kalau Kita Buka Kamus Besar Bahasa Indonesia Artinya Jalan Tengah Mengindari Sikap Yang Ekstrim Sementara Ekstrim Kan Ada Ekstrim Atas Ekstrim Bawah Ekstrim Atas Dinamakan Ifrot Dan Ekstrim Bawah Dinamakan Tafrit Maka Sesungguhnya Islam Moderat Berdasarkan Dalilnya Benar Tapi Ingat Kalau Pemahamannya Terhadap Islam Moderat Juga Benar Islam Moderat Adalah Islam Yang Udul Dan Khiar Yaitu Yang Adel Dan Terbaik Tengah Tengah Antara Ifrot Dan Antara Tafrit Sesuai Dengan Batasan Syariat Tidak Melebih Lebihkan Dan Tidak 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 Teledor Maka Dengan Demikian Tidak Mungkin Islam Moderat Menghalalkan Yang Haram Tidak Mungkin Ajaran Islam Moderat Mengharamkan Yang Halal Karena Itu Semua Menghalalkan Yang Haram Itu Namanya Tafrit Mengharamkan Yang Halal Itu Namanya Ifrot Maka Tidak Tidak Ceritanya Kok Islam Moderat Sikap Ber Islam Moderat Kemudian Menghalalkan Syirik Islam Moderat Tidak Ada Dalam Islam Menghalalkan Bidah Tidak Ada Islam Moderat Menghalalkan Kemaksiatan Kalau ada yang mengklaim Islam Moderat Kemudian Buat Ajaran Ajaran Tersendiri Akidah Tersendiri Fikih Ibadah Tersendiri Yang Kalau Dibuka Buku-bukunya Ternyata Isinya Menghalalkan Syirik Menghalalkan Bidah Menghalalkan Kemaksiatan Walaupun Dibungkus Dengan Ungkapan-ungkapan Yang terkesan Ilmiah Pasti Ini bukan Islam Moderat Para Jama'at Rahimani Warahimakumullah Kembali Kepada Tadi Bahwasanya Penyakit Di dalam Beragama Penyakit Yang bisa Menyerang Seseorang Di dalam Beragama Islam Menjalankan Syariat Islam Adalah Dua Sarai garis Besar Kalau Tidak Ifrot Ya Tafri Dan Syaton Itu Melihat Apakah Manusia Yang akan Digodanya Ini Adalah Tipe Yang Ifrot Condong Kepada Ifrot Maksudnya Atau Tipe Yang Condong Kepada Tafri Kalau Condong Kepada Ifrot Akan Digoda Melalui Pintu Ifrot Pintu Berlebihan Kalau Tipe Orangnya Cuek Bebek Maka Akan Digoda Digoda Oleh Syaton Melalui Pintu Tafri Bagi Syaton Tidak Ambil Pusing Mau Memilih Pintu Godaan Tafrit Atau Ifrot Yang penting Masuk Neraka Maka Kita Perhatikan Diri Kita Masing-masing Kita Tipe Yang Cuekan Apa Tipe Yang Kencengan Arah-arahnya Itu Kalau Tipe Yang Kencengan Biasanya Digodanya Oleh Syaton Kepada Pintu Yang Ifrot Baik Ifrot Dalam Berakidah Baik Ifrot Dalam Bermuamalah Baik Ifrot Dalam Berakhlak Kalau Tipe Yang Males Malesan Maka Ini Kalau Digoda Dari Pintu Ifrot Kejauhan Kesulitan Bagi Syaton Tetapi Kalau Digoda Melalui Pintu Yang Terdekat Yaitu Tafrit Tambah Teledor Tambah Males Tambah Males Akhirnya Meninggalkan Ajaran Agama Islam Meninggalkan Agama Islam Bagi Syaton Gak Mana Gak Gak Ambil Pusing Pake Cara Mana Dia Berhasil Menjerumuskan Seorang Manusia Kedalam Api Neraka Yang Penting Targetnya Tercapai Caranya Gak Ambil Peduli Pokoknya Cari Yang Terdekat Termudah Untuk Dijerumuskan Kedalam Api Neraka kemudian para jamaah kita lanjutkan dan bagaimana manusia bisa terjatuh ke dalam kesyirikan kata syah disini sementara sedangkan dalil-dalil yang menunjukkan tentang peniadaan kesyirikan pernyataan tentang batilnya kesyirikan dan pernyataan tentang tidak bolehnya atau maksudnya adalah haramnya kesyirikan sangat jelas kok bisa terjatuh ke dalam kesyirikan apalagi ditambah dengan penjelasan berikut ini bahwa para rasul seluruhnya mereka ini diutus oleh Allah dalam rangka agar mereka dan para penggutnya beribadah kepada Allah semata tidak menyembah selain Allah tidak menyekutukan Allah dalam perkara-perkara yang menjadi khususannya sebagaimana dalilnya adalah firman Allah dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul yang menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah sesembahan selain Allah demikian kurang lebihnya lafadnya kata Syekh apa sebab penyimpangan dari kebenaran dan apa sebab kesyirikan فإذا كانت قضية التوحيد من أوضح الواضحات والأبواب السالفة دالة بظهور ووضوح على وجوب إحقاق عبادة الله وحده وعلى إبطال عبادة كل من سواه كل من سوى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه فما سبب وقوع الشرك إذن kata Syekh disini kalau permasalahan توحيد adalah permasalahan yang sangat gamblang sekali termasuk perkara-perkara yang sangat jelas paling jelas والأبواب السالفة sedangkan bab-bab yang sebelumnya دالة menunjukkan بظهور dengan jelas ووضوح dan gamblang على وجوب إحقاق إبادة الله وحده tentang wajibnya merealisasikan peribadatan kepada Allah semata saja kepada Allah semata وَعَلَا إِبْتَالِ إِبَادَتِ كُلِّ مَنْ سِوَ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاوهُ dan juga menunjukkan bab-bab yang sebelumnya ini adalah menunjukkan nabak batilnya peribadatan kepada selain Allah جَلَّ جَلَالُهُ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاوهُ فَمَا سَبَبُ yang memiliki kitabnya kurang huruf disitu cetakannya apa sebab terjatuhnya seseorang ke dalam kesyirikan idhan kalau begitu وَكَيْفَ وَقَوَدْ فِيهِ الْأُمَمِ dan bagaimana diantara umat terdahulu ada yang terjatuh ke dalam kesyirikan وَالْأَجْوِبَ عَنْ هَذِ الْأَسْئِلَهُ jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini sebagai berikut أَوْرَدَ الشَّيْخِ رَحِمُ اللَّهَ هَذَا الْبَابُ وَمَا بَعْدَهُ لِيُبَيِّنَ أَنَّ سَبَبَ الشِّرْكِ وَسَبَبَ الْكُفْرِ هُوَ الْغُلُوُ أَشيح رَحِمَ اللَّهُ تَعَالَ membawakan bab ini dan membawakan bab yang sesudah bab ini dalam rangka untuk menjelaskan sebab kesyirikan dan sebab kekufuran yaitu الغُلُو atau ifrat melampaui batasan syariat الذي نَهَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَىٰ أَنْهُ yang اللَّهُ جَلَّ وَعَلَىٰ melarang kita darinya وَنَهَا عَنْهُ رَسُولُهُ صَلَى اللَّهُ وَعَلِي وَسَلَّمُ dan رَسُلُّ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ وَعَلِي وَسَلَّمُ pun melarangnya سَوَاءٌ فِي هَذِ الْأُمَّهُ اَوْ فِي الْأُمَمِ السَّابِقَهُ sama saja hal itu kesyirikan itu terlarang pada umat ini maupun terlarang pada umat-umat yang sebelumnya ingat masalah dasar-dasar akidah yang seperti ini maka masalah inti ajaran Allah yang seperti ini maka sama sama berlaku untuk umat Rasulullah صَلَى اللَّهُ وَلَي وَسَلَّمُ maupun untuk umat-umat yang sebelumnya dulu di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya sesuatu dikatakan syirik maka di zaman kita pun dikatakan syirik tidak berubah tidak mungkin sekarang dikatakan syirik dulu dikatakan tawheed ada pun syariat tata cara ibadah bisa berbeda-beda maka bisa berbeda-beda tetapi kalau usul ad-din dasar dari agama Islam tawheed maka dulu tawheed sekarang pun juga tawheed dulu syirik yang terlarang sekarang pun juga syirik yang terlarang kemudian berikutnya فَأَهَدُ أَسْبَابِ وَقُوِ الْكُفْرِ وَالْشِرْكِ هُوَ الْهُلُوْ فِالصَّالِحِينَ بَلْهُوَ سَبَبُهُمَا الْأَعْظَمْ kata sheh dan salah satu dari sebab-sebab terjatuhnya seseorang ke dalam kekufuran dan kesyirikan adalah bersikap melampaui batasan syariat terhadap orang-orang soleh balbahkan hulu ini terhadap orang-orang soleh penyebab seseorang terjatuh ke dalam kekufuran dan kesyirikan yang terbesar jadi hati-hati bersikap terhadap orang-orang soleh bersikap terhadap orang-orang yang ditokohkan baik tokoh daerah maupun tokoh nasional hati-hati karena dulu pertama kali kesyirikan yang terjadi di muka bumi sebabnya karena gulu terhadap orang-orang soleh hati-hati syekh mengatakan disini bab penjelasan tentang sebab kekafiran manusia dan sikap mereka meninggalkan agama mereka adalah apa yaitu bersikap melampaui batasan syariat terhadap orang-orang soleh kata syekh disini kata syekh penjelas disini bahwasannya apa yang disampaikan syekh penulis kita pun tahu dalam kalimat judul itu hakikatnya bahwa saya sedang menjelaskan tentang sebab sebab-sebab yang merusak tauhid seseorang amalan tauhid seseorang sebab-sebab yang menjerumuskan seorang ke dalam kesyirikan setelah menyebutkan pada bab-bab yang sebelumnya dasar-dasar agama islam ini dan akidah-akidah yang sahih kalimat penulis dalam judul bab mulai asyarih pensyarah menjelaskan tentang makna dari kalimat dalam judul ma'ruf bahwasannya kalau kita mempelajari kitab ulama pertama kali yang dibahas adalah tentang dalam setiap babnya biasanya adalah tentang kalimat judul apalagi kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tami di sini ini disebut-sebut oleh ulama sebagai kitab min sahih al-Bukhari yaitu cuplikan dari sahih al-Bukhari artinya kalimat ini kalimat menyerupakan kitab dengan kitab yang paling sahih sudah Al-Quran yaitu sahih al-Bukhari dari sisi apa diantaranya dari sisi judul menggambarkan isi bab pemahaman penulis terhadap dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis dalam bab itu kesimpulan penulis dalam menyimpulkan dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis dalam bab itu sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari Rahimallah Ta'ala judul-judul dalam sahih Al-Bukhari hakikatnya fikihnya Imam Bukhari pemahamannya Imam Bukhari terhadap dalil-dalil dibawakan dalam bab tersebut para jamaah Rahimani Warah Rahimah Mullah Syekh agak panjang menjelaskan tentang judul tentang kata-kata dalam judul disini saya ringkaskan terlebih dahulu insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita baca kalimat berkalimat dari Syekh intinya bahwa Al-Ghulu Fisalihin bersikap melampaui batasan terhadap orang-orang saleh itu ada dua kata kunci yang perlu kita pelajari kita fahami dan begitulah mempelajari judul pada kitab-kitab para ulama temukan kata kuncinya dengan itu seseorang insyaallah akan memahami apa isi bab tersebut yang pertama kata Al-Ghulu dan yang kedua kata-kata as-salihin apakah makna Al-Ghulu disimpulkan dari keterangan yang dijelaskan Syekh disini intinya yaitu sikap melampaui batasan syariat jadi ada batasan syariat di dalam mensikapi orang-orang saleh kita dilarang melampaui batasan tersebut maupun dilarang mengurangi dari batasan syariat tersebut ada pun as-salihin orang-orang saleh ini maknanya adalah jadi kata saleh itu di dalam Al-Quran dan As-Sunnah kalau disebut kata as-salah atau kata yang semisal itu maka maknanya ada dua terkadang maknanya adalah kebalikan dari al-fasad kerusakan dan terkadang maknanya adalah kebalikan dari as-sayiat yaitu keburukan ataupun kesalahan maka orang-orang saleh sedefinisinya yang dimaksud orang-orang saleh adalah orang-orang yang menjauhi saya ulangi orang-orang yang menghindari dua perkara yang buruk ini yang pertama al-fasad yang kedua as-sayiat orang-orang yang menghindari kerusakan dan menghindari kesalahan ataupun keburukan baik dalam ucapan maupun perbuatan baik ucapan dan perbuatan hati maupun ucapan dan perbuatan lahiriya itulah orang-orang saleh lebih detail lagi bahwa maksud orang-orang saleh adalah ahlu ta'ah ahlu ikhlas lillah dan orang-orang yang meninggalkan keharaman keharaman lebih spesifik lagi ahlu saleh ahlu apa ahlu salah orang saleh itu mencakup dua golongan yang pertama sahabikum bil khairat orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan saling mendahului untuk berbuat kebaikan dan yang kedua al-muqtasid yaitu orang yang pertengahan yang baik atau dengan istilah lain ketika ta'ahid atau iman itu ada tiga tingkatan yang pertama aslul iman wa ta'ahid dan yang kedua kamalul iman wa ta'ahid al-wajib dan yang ketiga kamal al-iman wa ta'ahid al-mustahab maka para jamaah rahimani wa rahimakumullah orang-orang saleh adalah mencakup orang-orang yang mereka memiliki aslul iman dan kesempurnaan iman baik itu yang wajib maupun yang sunnah yang mustahab demikian yang bisa saya simpulkan dari keterangan yang panjang syah disini dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita baca kalimat per kalimat dan kita tinggalkan sebagian yang perlu ditinggalkan untuk langsung beralih kepada penjelasan dalil-dalil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih